Yang pemerintah setelah 10 hari buron, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuh sekaligus pemerkosa AFI, bocah 12 tahun yang ditemukan, tewas di Komplek Permata Cengkaring, Jakarta Barat. Polisi terpaksa harus melesatkan timah panas. Kepada tersangka hingga tewas, lantara melawan dengan senjata perakitan saat akan ditangkap. Jenasa tersangka pembunuh sekaligus pemerkosa AFI tiba di rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, sekitar pukul 3 dini hari tadi. Petugas reserse kriminal Jakarta Barat terpaksa melesatkan dua timah panas kepelaku, lantara melawan petugas dengan menggunakan senjata api rakitan saat ditangkap di kawasan Tangerang. Pelaku diduga sempat melakukan aksi pencurian sebelum ditangkap lantaran dari dalam tas korban, ditemukan dompet berisi identitas seorang wanita beserta handphone. Sebelumnya pelaku pernah terjerat kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Wahyu difoni selama tujuh tahun dan bebas dari penjara pada tahun 2016 silam. Setelah bebas, Wahyu tinggal bersama keluarga korban di Jalan Safir Komplek Permata Cengkaring, Jakarta Barat. Di wilayah Pinang, Tangerang Kota. Dan dalam pelaksanaannya tersangka melakukan perlawanan, karena ada padanya senjata api. Sehingga karena ini sangat membahayakan petugas, tim langsung melakukan pindakan tegas terukur. Dan mengenak di bagian dada korban. Terima kasih.